Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya bersama Armi di podcast Sini Armi Berbicara tentang tema yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Iqbal Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup manusia Nah menurut Pak Yai, Al-Quran itu seperti apa sih Pak? Al-Quran adalah kalamullah Kalamullah yang diturunkan melalui Malaika Jibril kepada Nabi Muhammad SAW Untuk umat manusia Al-Quran adalah panduan hidup Jadi kalau Allah SWT itu menciptakan alam semesta itu Manual booknya itu Al-Quran Bagaimana apa tujuan Allah menciptakan alam semuanya ini Supaya manusia ini kan tidak tahu kalau tidak dikasih petunjuk Nah maka dikasih petunjuk Al-Quran diturunkan kepada kita Melalui Malaika Jibril dan Nabi Muhammad SAW Supaya kita jadikan pedoman hidup Bagaimana mengelola alam ini Dan disitu dijelaskan bahwa kehidupan kita itu tidak hanya di dunia Bukan hanya mengelola dunia ini bagaimana Tapi setelah dunia ini ada kehidupan lain Nah itu yang kita harus siapkan Itu Al-Quran jelaskan itu semua Jadi Al-Quran adalah pedoman hidup Manual book yang diturunkan oleh Allah Untuk bagaimana kita mengelola alam raya ini dan kehidupan kita Ya melahir batin Ya karena kita untuk nanti sampai ke akhirat dengan selamat Kita bisa hidup di hari dengan sejahtera juga Itu kita siapkan disini dan petunjuknya ada di Al-Quran Suha Masya Allah Masya Allah banget ya berarti Tadi mention juga dari Pak Kiai Bahwasannya memang Al-Quran ini adalah manual book Yang bukan hanya dimensinya itu dunia saja Tapi akhirat juga tembus ya Jadi dari kita lahir Dari kita bagaimana sosialisasi masyarakat Pokoknya lengkap banget deh tuh Yang namanya Al-Quran itu Allah kasih kepada kita gitu Pak Kiai Masya Allah Pak Kiai Apa namanya jawabannya Lalu Pak Kiai Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 208 Bahwasannya Allah menjelaskan Islam itu secara kafah Pak Kiai ya Nah menurut Pak Kiai Islam yang kafah itu seperti apa sih Pak Kiai Itu kan ayatnya itu kalau gak salah Jadi kita disuruh masuk Islam secara keseluruhan Secara kafah Ayat ini Kalau tidak salah ini Ini asbabun nuzulnya itu ada seorang Yahudi Atau rombongan sekelompok Yahudi yang masuk Islam Yang diketui oleh Kalau tidak salah ini ya Abdullah bin Salam Jadi Mereka ini masuk Islam Tetapi mereka masih mengagukan hari Sabtu Hari Sabtu kan hari rayanya mereka itu Iya kan Kemudian Mereka tidak menyukai onta Artinya onta ini dianggap budayanya orang Arab Orang Islam Kemudian mereka masih mengagukan hari Sabtu Maka turunlah ayat ini Masuk Islamlah Secara kafah Secara menyeluruh Jangan sepotong-sepotong Gitu Jadi Kalau kita dari budaya lain Masuk Islam Kita Ikuti semua yang ada di Islam itu Gitu Jadi kita Hal-hal yang Tidak berkaitan lagi dengan Islam Yang bertentangan apalagi Jangan kita Kemudian masih kita pakai Jadi kalau kita dari Yahudi Kemudian dia masih mengagukan hari Sabtu Berarti dia masih keberatan Dia Secara Akhidahnya Belum Belum semuanya masuk Islam Dia masih Keberatan di sana Nah Tapi kemudian Ada penasir-penasir juga yang Kafah itu artinya ya Dalam hal akhidah Semuanya kafah Dalam semua hal itu Itu kafah bukan hanya tadi masalah Masalah itu ya Jadi lebih luas lagi penasirannya Artinya Kalau kita masuk Islam Ya Kita menyatakan diri kita Islam Kita harus menerima Ya Perintah-perintah Larangan-larangan Apapun itu Jadi Tidak ada hal yang Oh saya mau Islam Tapi saya mau ambil ini aja dah Oh iya 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 Yang enak aja gitu Tapi saya masih Percaya yang dulu Misalnya Apa Atau Atau ini ada di Apa kebiasaan lama Yang saya masih mau Padahal kebiasaan ini Bertentangan misalnya dengan Islam Kalau yang gak bertentangan Gak apa-apa Budaya yang tidak bertentangan Dengan Islam Itu Dari manapun Boleh gitu pakai Boleh dipakai Budaya daerah-daerah Islam Ketika datang ke Indonesia Atau ke Nusantara ini Kemudian Juga mengadaptasi dengan Budaya-budaya Nusantara Yang tidak bertentangan Oke Tidak termasuk itu dalam Mukhotob Apa Kafah itu Boleh seperti itu Tapi kalau hal-hal yang bertentangan Tidak boleh Oke Siap Pak Yai Jadi Islam yang kafah itu Yang mematuhi larangan Dan perintah Yang di Ambil semuanya Yang dilarang Dijauhi Yang diperintah Dijalankan Semuanya Lanjut Pak Yai Pertanyaan selanjutnya Yaitu Bagaimana pendapat Pak Yai Tentang Quran Surat Ar-Rahman Ayat 5 Yang artinya Matahari dan bulan Beredar menurut perhitungan Dan Surat Ar-Rahman Ayat 10 Dan bumi telah Dibentangkannya Untuk makhluknya Nah banyak yang beranggapan Ayat 10 ini Menandakan bahwa Bumi ini Datar Jadi sebenarnya Seperti apa penjelasan Surat Ar-Rahman Ayat 5 dan 10 ini Pak Al-Rahman Al-Lama Al-Quran Al-Lama Al-Quran Al-Khalaqal Insan Al-Lama Al-Bayan Iya Wa Syamsu Wa Al-Qamaru Bi Husban Jadi kata Bi Husban Syams itu kan Matahari Komar Bulan Bi Husban Husban itu Dikati kata Bahas Sibayah Sibu Itu artinya kita menghitung Menghitung itu artinya Dengan Segala ketelitian Ya Ketelitian Sehingga Asyamsu Wa Al-Qamaru Bulan Dengan Matahari Yang Dalam Keseharian Kita lihat Seperti kejar-kejaran Ya kan Iya Tapi itu Tidak tabrakan Dan itu Diciptakan Dengan cermat Dengan Sangat teliti Sehingga Ada Kalau dalam Ilum Al-Quran itu Ada garis-garisnya Lewatnya sini Garis edarnya Ya kan Garis edarnya ini Nanti Satu saat Matahari Bulan Bumi Sudah tidak Pada garis edar ini Tiamat Oh iya Nah itu Bihusban Artinya adalah Bahwa Allah Ciptakan Semua ini Dengan Perhitungan Yang sangat Cermat Tidak Gegabah Tidak Ceroboh Ya kan Itu kan Ar-Rahman Solat Ar-Rahman Berbicara tentang Kenikmatan Sehingga Yang tujuan Pertama itu Ar-Rahman Siapa Ar-Rahman Itu Allah Halam Al-Quran Yang Mengajarkan Luruan tadi Wai Om Namanya Manual book Itu diajarkan Kemudian Khalakal Insan Allah Yang menciptakan Manusia Ya kan Allah Malubayan Manusia yang menciptakan Diajari Dijelaskan Tentang Al-Quran itu Bagaimana Sinar matahari Bagaimana Kemudian Dengan Ciptaan Alam Kita disuruh Apa namanya Merenungi Matahari Bulan Bumi Segala alam Ini bagaimana Bisa Bisa Insijam Insijam itu Ada keserasian Malam Malam Siang Bagaimana Bagaimana Menajam Di langit Bahaya Di langit Mampu Dium itu Yahjudan Pada sujud Pada Allah Subhanallah Kemudian Engkau manusia Jika Najam Bintang Di langit Itu sujud Pohon Pohon Yang menurut Kamu Tidak Bisa Apa Itu Sujud Lalu Engkau Bagaimana Manusia Yang aku Kasih Akal Yang Kamu Bisa Berbuat Apa Saja Ya kan Apakah Tidak Sujud Juga Ya Masya Allah Ya Ayat Itu kan Terusnya Fabi Ay Alahi Rabbi Pemantukan Liban Ya kan Nikmat Tuhan Manakah Yang Kadustakan Dengan Tadi Sudah Jelaskan Seperti Itu Maka Tidak Ada Cara Lain Kita Itu Menyukuri Nikmat Allah Dan Nikmat Allah Itu Dari Sejak Kita Diciptakan Kita Dikasih Petunjuk Kemudian Diciptakan Alam Seisinya Itu Diciptakan Untuk Manusia Dimanfaatkan Untuk Manusia Nah Itu Nah Kalau Yang Ayat 10 Itu Apa Bunyinya Artinya Dan bumi Telah Dibentangkannya Untuk Makhluknya Iya Nah Ini Apakah Itu Berarti Bumi Itu Datar Lagi Booming Lagi Ini Isinya Memang Al-Quran Itu Kan Mukhotab Itu Kita Pada Saat Itu Belum Ditemukan Bahwa Bumi Itu Bulat Manusia Itu Kalau Dibilang Kalau Tadi Waktu Itu Dijelaskan Bahwa Bumi Bulat Rebut Itu Memang Yang Dilihat Itu Bentang Tapi Kan Itu Kebatasan Pemandangan Kita Katakanlah Begini Kalau Kita Katakan Matahari Terbit Pagi Hari Jam 6 Kemudian Terbenam Jam 6 Sore Kalau Kita Dari Ilmu Alam Ilmu Falak Matahari Bulat Apakah Dia Terbit Terbenam Terbit Sebenarnya Kan Tidak Terbenam Tidak Terbit Sebenarnya Berputar Tapi Dikatakan Terbit Karena Itu Yang Kita Lihat Jadi Dari Subjektif Kita Perspektif Kita Melihat Oh Matahari Terbit Sore Terbenam Terbenam Ya kan Nah Begitu Juga Alam Mengatakan Bumi Dibentangkan 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 Artinya Memang membentang Tapi Sebenarnya Kurawi Kurawi Itu Bulan Bulan Jadi Apa namanya Islam itu Tidak bertentangan Dengan ilmu 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 Alam Tetap Kita Mengikuti Perkembangan Ilmu Karena Ilmu Itu Juga Dari Allah Suwata Dari 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 Timur Ke Barat Ya Di Itu Begitu Ya kan Tapi Sekarang Setelah Setelah Ditemukannya Beberapa Penemuan Tentang Alam Ya Tidak Begitu Ternyata Mestakurah Matahari Berputar Borosnya Matahari Berputar Bumi Justru Mengelilingnya Pak Ya Seperti itu Jadi Penafsiran Ayat itu Berkembang Berkembang Sesuai Dengan Itu Jadi Sudahlah Kita Kita Tidak Tidak Membantah Penemuan Penemuan Eksat Membantah Penafsiran Ternyata Maksudnya Ini I Membentang Kita Lihat Ini Membentang Tapi Jauh Sekali Ternyata Bulat Jadi Teori Itu Ada Teori Sendiri Yang Saya Kira Kita Belajar Di Langgu Sekolah Seperti itu Ya Siap Masalah Siap Justru Apa Namanya Argumen-argumen Itu Mencerdasan Kita Untuk Kita Itu Bagaimana Caranya Lebih Bisa Memilah Mana Yang Baik Atau Mana Yang Benar Dan Mana Yang Salah Gitu Pak Ya Karena Disana Ada Teori Gravitasi Gravitasi Dan Sampai Mati Islam Ini Malah Gak Ngerti Ilmu Alam Dan Seperti Ya Cahil Siap Pak Masya Allah Banget Pak Tadi Bukan Hanya Yang Ada Di Bumi Maupun Yang Di Langit Itu Dia Juga Nembah Apalagi Manusia Yang Dikasih Pemikiran Pemikirannya Apalagi Yang Membuat Kita Tidak Menyembah Allah Masya Allah Sekali Pak Apa Hikmah Dari Kandungan Al-Quran Khususnya Peringatan Manusia Dalam Al-Quran Yang Allah Sebut Seringkali Berulang Ulang Misalnya Peringatan Tentang Adanya Hari Akhir Terus Keterangan Manusia Sebagai Khalifah Yang harus Menjaga Bumi Dan Sebagainya Gimana Pak Melihat Al-Quran Berulang Ulang Tandanya Allah Seperti Apa Jadi Berulang Ulangnya Ayat Maupun Kisah Kisah Al-Quran Menunjukkan Pentingnya Masalah Yang Seperti Berbah Hadis Hadis Juga Itu Antara Iman Iman Beriman Pada Allah Dengan Beriman Pada Hari Akhir Itu Selalu Dikaitkan Sering Sekali Kenapa Ya Karena Ternyata Kalau Kita Banyak Orang Yang Beriman Pada Allah Artinya Ada Tuhan Itu Beriman Tapi Pada Hari Akhir Itu Tidak Beriman Dan Efeknya Apa Efeknya Sangat Besar Ketika Orang Tidak Beriman Pada Hari Akhir Akhir Efeknya Adalah Karena Tidak Beriman Pada Hari Akhir Tidak Beriman Pada Hari Kiamat Tidak Beriman Pada Ada Kehidupan Setelah Di Dunia Ini Akhirnya Dia Mendolimi Orang Karena Tidak Yakin Ada Balasan Tapi Kalau Tau Kalau Dia Iman Bahwa Ada Hari Akhir Yang Datang Dan Di Hari Akhir Amal Ibadah Amal Baik Buruh Itu Akan Dihisap Dihitung Dan Nanti Akan Dibalas Dengan Surga Atau Neraka Mikir Mikir Kan Ya Benar Kalau Saya Harus Berberbaik Kalau Enggak Karena Sudah Dari Sana Enggak Bisa Lagi Balik Ke Dunia Betul Jadi Jadi Diulang Ulangnya Itu Karena Memang Hal Itu Penting Dan Juga Kadang Kadang Karena Memang Cerita Kisah Kisah Diulang Lagi Artinya Mengingatkan Banda Kita Bahwa Inilah Satu Kisah Yang Harus Kita Ambil Ibroh Pelajar Sehingga Kisah Nabi Musa Itu Juga Ada Di Beberapa Surah Nanti Ada Kalimat Yang Hampir Sama Tapi Tidak Sama Persis Supaya Kita Ingat Lagi Bahwa Itu Penting Semakin Sering Diulang Semakin Penting Jadi Jadi Kenapa Diulang Karena Top Tersebut Penting Untuk Dijalankan Seperti Fabi Ayya Al-Riuk Bikmat Tuk Zibon Penting Berarti Dalam Satu Surat Berapa 31 Kali 31 Kali Masya Allah Artinya Kita Tidak Boleh Lupa Dengan Kenikmatan Allah Yang Tadi Dibicarakan Dari Awal Itu Adalah Kenikmatan Semua Yang Tidak Mungkin Yang Tidak Bisa Kita Lupakan Kita Harus Maksud Pak Kiyai Lanjut Pada Pertanyaan Selanjutnya Tanda Baca Dalam Al-Quran Ini Sangat Beragam Salah Satunya Tanda Baca Saktah Tanda Baca Saktah Ini Terdapat Di Beberapa Surat Dalam Al-Quran Salah Satunya Surat Al-Qiyamah Ayat 27 Adakah Lalu Adakah Hikmah Dibalik Tanda Baca Saktah Ini Hikmah Yang Disurat Al-Qiyamah Ayat 27 Itu Bunyinya Waki Laman Rok Kalau Salah Gitu Ya Jadi Disitu Saktah Disitu Adalah Untuk Memisahkan Supaya Baca Tidak Nyampur Man Rok Harus Dibaca Man Rok Karena Nun Mati Ketemu Rok Kalau Dalam Tajwid Harus Ilghom Bilah Una Jadi Bacanya Mar Rok Kalau Gak ada Saktah Nah Mar Rok Itu Artinya Beda Dengan Man Rok Mar Rok Itu Adalah Orang Yang Keluar Dari Agama Islam Itu Mar Rikun Itu Orang Orang Yang Keluar Kalau Kalau Disini Man Rok Artinya Man Orang Yang Rok 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 Supaya Itu Doa Biar Sembuh Seperti Itu Ini Satu Apa Namanya Pengertian Seperti Itu Mungkin Orang Lain Yang Punya Pendapat Lain Harus Dibaca Man Rok Tidak Boleh Dijedah Supaya Tidak Dibaca Mar Rok Kalau Saktanya Dibaca Mar Rok Mungkin Orang Mengiranya Mar Rok Yang Berarti Adalah Orang Yang Keluar Dari Agama Siap Pak Kiyai Wah Lu Ribuasa Banget Pak Kiyai Ternyata Al-Quran Ini Sendiri Memang Dari Setiap Katanya Detail Banget Pak Dalam Menjelasan Penjelasan Kepada Kita Biar Nanti Manual Booking Dapat Kita Pahami Dengan Benar Pak Kiyai Luar Biasa Sekali Pak Kiyai Lalu Pak Kiyai Al-Quran Itu Mujizidzad Memang Sangat Banyak Ada Shifa Huda Dan Lain Pak Kiyai Tapi Pak Kiyai Kita Atau Iqbal Aja Pak Sebagai Manusia Kadang Mungkin Lalai Terhadap Nikmat Mujizidzad Mujizidzad Yang Allah Kasih Kita Lalu Pak Kiyai Ada Gak Kiyai Mujizidzad Yang Udah Lokasi Al-Quran Tapi Manusia Lalai Dalam Memahaminya Pak Kiyai Kita Memahami Al-Quran Baru Sedikit Berapa Coba Yang kamu Faham Saya 0,001% Kali Pak Kiyai Orang Yang Sudah Membukan Mungkin Tafsir Al-Quran Belum Menyeluruh Masih Masih Ada Yang Sifulan Tafsir Makanya Ada Benda-benda Tafsir Semuanya Bagus Dan Perlu Kita Pelajari Kenapa Karena Sifulan Ketika Menasihkan Ini Berapa Titik Berat Sifulan Ternyata Dia Ngambil Sisi Yang Lain Itu Luar Biasa Jadi Belum Ada Tafsir Yang Menyeluruh Semuanya Apalagi Kita Ini Mujizat Banyak Sekali Al-Quran Sendiri Itu Mujizat Terbesar Dari Nabi Kita Itu Al-Quran Jadi Luar Biasa Al-Quran Diturunkan 1500 Tahun Yang Lalu Dan Itu Dijamin Sampai Sarang Setiap Kali Ada Upaya Untuk Mentah Al-Quran Pasti Ketahuan Pasti Ketahuan Ada 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 Orang Mencoba Untuk Menyalai Itu Ketahuan Karena Allah Turunkan Al-Quran Pada hati-hati Manusia Sudah Dihafal Gak Bisa Itu Mujizat 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 Saya sendiri Tidak tahu Banyak sekali Mujizat Luar biasa Al-Quran Itu Bisa jadi Obat Bisa jadi Menerangi hati Bisa Mencerdaskan Bisa juga Mencerdaskan Al-Quran Itu mencerdaskan Kalau kita sering baca Quran Itu Kita semakin Cerdas Lihat aja Orang-orang Orang-orang Yang Sering baca Quran Itu Pertama hatinya Lapang Pandangannya Itu Luas Kemudian Dia cerdas Boleh Boleh Dites Pengen Dimudahkan Ini Sering-sering Baca Quran Sering Itu Luar biasa Itu Mujizat juga Iya Mujizat juga Bener ya Kalau yang Ya karena Quran itu Pertama Tidak Tidak Bisa Dibaca Atau Dia bisa Dihafal Oleh orang Yang Dosanya Banyak Iya bener sih Kayak males Gitu pake ya Gara-gara dosanya Kalau orang Dosanya Banyak Terhijab Oleh dosa Maka Tidak Bisa Tembus Tidak Bisa Tembus Kalau dosanya Semakin Menipis Bisa Quran Itu Iya kan Al-Quran itu kan Sumbernya ilmu Kalau Kata Imam Syafi'i Ketika Mengadu pada Gurunya Imam Wakil Aku Mengeluh Mengadu pada Imam Wakil Tentang Bagaimana Kok Hafalan saya itu Akhir-akhir ini Agak Susah Farsha Maka Saya Dinasihati Agar Menjauhi Masyiat Wa'usoni Bi'an La'ilma Nur Dan Memberi Wasiat pada Saya Bahwa Ilmu itu Adalah Cahaya Cahaya Wa'nurullah La'yuhdali Asy Dan Cahaya Allah itu Tidak Bisa Menembus Orang Yang Bermas Karena Terhijab Tadi Begitu juga Yang Dibahas Oleh Ibn Wa'at Oleh Dalam Kitabnya Tajul Arus Mengatakan Bahwa Dosa Itu Adalah Menjadi Penghalang Penghalang Antara Hatinya Dengan Cahaya Allah Karena Itu Ibn Wa'at Itu Mengibaratkan Orang Yang Beriman Dia Beriman Beriman 100% Beriman Tetapi Berbuat Masya Itu Seperti Qasyamsi Al-Maksub Matahari Yang Sedar Gerhana Matahari Itu Yang Kita Lihat Gerhana Bumi Jadi Gelap Itu Pada Cahaya Matahari Tetap Ada Tapi Terhalang Oleh Bulan Sehingga Tidak Sampai Ke Bumi Seperti Itu Iman Dan Dosa Itu Seperti Itu Iman Yang Memancar Cahaya Iman Memancar Itu Kemudian Terhalang Oleh Dosa Dosa Tidak Bisa Masuk Ke Hati Seperti Itu Itu Juga Al-Quran Al-Quran Dengan Hati Kita Kalau Kita Selebor Kata Orang Selebor Makanya Orang Hafiz Orang Itu Harus Menjaga Betul Untuk Menjaga Itu Harus Dijaga Dari Hal Yang Walaupun Yang Menurut Orang Awam Itu Biasa Tapi Kalau Kita Berbenar Hafiz Tidak Boleh Itu Harus Jaga Bersih Benar Seperti Itulah Al-Quran Al-Quran Sebagai Cahaya Pak Lanjut Pada Pertanyaan Terakhir Mana Yang Lebih Baik Antara Al-Quran Tanpa Terjemahan Dan Al-Quran Yang Ada Terjemah Ya Pak Itu Tergantung Kitanya Ya Kitanya Ini Selevel Apa Kalau Kita Baca Quran Itu Bisa Baca Tapi Enggak Ngerti Artinya Bagus Kita Ada Terjemahnya Sehingga Kita Tahu Maksudnya Apa Walaupun Kita Terjemah Al-Quran Itu Jangan Itu Hanya Untuk Mengetahui Artinya Jangan Diambil Untuk Istimban Hukum Jadi Mentang-mentang Kita Ini Di Al-Quran Begini Oh Hukumnya Jadi Begini Karena Istimban Hukum Pengambilan Hukum Penentuan Hukum Tertutu Itu Harus Melalui Ahlinya Ada Kerenka berpikirnya Ada Ada Sarat-saratnya Ada Namanya Usul Fiknya Kita Harus Tahu Kemudian Hadis-hadis Pendukungnya Kita Harus Tahu Banyak Sekali Balagonya Kita Tahu Kalau Kata Begini Artinya Ini Karena Terjemahan Itu Bener Dia Adalah Padan Kata Tapi Namanya Terjemah Itu Tidak Mungkin Dia Memenuhi Padan Kata Yang 100% Bahasa Itu Itu Terkait Erat Dengan Budaya Dan Lokasi Ketika Arab Diterjemahkan ke Indonesia Budaya Arab Dengan Indonesia Beda Memang ada Badan katanya Dicari Ketemu Tapi Rasa Bahasanya Beda Makna Bahasanya Beda Jadi Yang namanya Terjemahan Itu Hanya Sekedar Untuk Mengetahui Makna Atau Arti Terdekat Arti Terdekat Tetapi Ketika Kita Ingin Tahu Hukum Jangan Kita Menghukumi Kita Baca Itu Kemudian Kita Ambil Hukum Sendiri Kita Harus Belajar Kalau Kita Mau Istimbul Hukum Dari Al-Qur'an Hadis Kita Harus Belajar Banyak Hafal Berapa Hadis Ilmu Hadis Ulum Al-Qur'an Balagro Macem Macem Itu Yang Harus Kita Punya Kalau Kita Tidak Punya Itu Jangan Coba Jadinya Salah Kejadian Kemarin Ada Ya Waktu Ini Ada Orang DKI Masjid Yang Melarang Orang Masjid Memakai Masker Inget Ada Itu Ada Orang Masjid Pake Masker Dilarang Karena Mengambil Ayat Waman Dakhul Lahu Kana Aminah Karena Siapa Yang Masjid Itu Aman Konteknya Beda Harus Dilihat Dulu Ya Itu Kan Konteknya Dulu Misalnya Kalau Apa Kalau Zaman Itu Kan Banyak Perang Orang Orang Sana Suka Perang 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 Antara Suku Antara Ini Itu Nah Orang Yang Masuk Ke Masjid Itu Tidak Boleh Dikanggu Tidak Boleh Dikanggu Aman Pokoknya Masjid Aman Bukan Masalah Virus Covid 19 Ini Bukan Buktinya Kenapa Ya Di Masjid Haram Sendiri Kan Sampai Sepi Itu Masjid Ma'ah Ya Lebih Ngerti Aja Artinya Ya Ya Jadi Jangan Coba-coba Mencari Mestibah Hukum Sendiri Apalagi Dari Terjemahan Itu Jauh Sekali Jadi Tergantung Kita Kita Selevel Apa Kita Memahami Apa Penghargaan Dia Sangat Membantu Terjemahan Itu Sangat Membantu Mungkin Sekedar Untuk Mencari Oh Ini Maksudnya Apa Namanya Artinya Tapi Untuk Masuk Mendalam Kita Ini Kita Harus Mengkaji Pendapat Ulama Fikihnya Seperti Apa Usul Fikihnya Seperti Apa Jangan Kemudian Kita Sendiri Mengambil Satu Hukum Dari Apalagi Hanya Satu Ayat Diartikan Diambil Hukum Salah Fatal Seperti Itu Orang Sakit Kedokter Kanya Sama Alinya Masya Allah Keren Banget Ya Masya Biasa Allah Alam Itu Mudah Mudah Bener Ya Ayo Pak Kiyai Tema Kebahasan Kita Tentang Al-Quran Mungkin Pak Kiyai Tentang Al-Quran Sendiri Pesan Pesannya Pada Para Buddha Terutama Kita Remaja Indonesia Pada Khusus Kiyai Pusing Statement Iya Tadi Sudah Kita Singgung Bahwa Al-Quran Itu Manual Booknya Kita Hidup Di Dunia Ini Jadi Supaya Kita Bisa Hidup Dengan Benar Kita Harus Paham Manual Manual Baca Baca Itu Kalau Kita Punya Alat Elektronik Baru Kita Harus Baca Dulu Itu Manual Booknya Ini Jaruz Kemana Kalau Salah Colok Bisa Konselet Itu Kita Harus Minimal Kalau Kita Tidak Bisa Baca Sendiri Kita Belajar Belajar Dengan Orang Yang Mengerti Supaya Kita Tidak Salah Kalau Kita Belajar Sendiri Tanpa Guru Bahaya Jadi Kita Belajar Masih Punya Banyak Waktu Untuk Belajar Dan Habiskanlah Waktu Untuk Belajar Luas Sekali Yang Harus Kita Belajari Dan Ilmu Itu Kan Kata Orang Dulu Ibarat Lautan Air Laut Semakin Kita Banyak Mencari Oh Ternyata Mas Semakin Haus Karena Begitu Di Singkap Masih Ada Singkap Makin Penasaran Makanya Jadi Untuk Kawan-kawan Army Dan Remaja Masjid Dimanapun Berada Saya kira Itu Masa-masa Remaja Adalah Masa-masa Yang Masa Keemasan Untuk Belajar Mumpung Belum Sibuk Dengan Macam-macam Kalau sudah Berkeluarga Sudah Dituntut Mencari Nafkah Dan Ditu Pekerjaan Macam-macam Sudah Mulai Berkurang Dan Saatnya Itu Tinggal Apa Namanya Implementasi Dengan Yang Dicari Itu Di samping Tetap Mencari Tapi Tidak Tidak Lagi Waktu-waktu Seperti Remaja Jadi Waktu Remaja Jangan Buang-buang Waktu Jangan Buang-buang Waktu Gunakan Waktu Sebaik-baiknya Untuk Belajar Semua Yang berkaitan Al-Quran Kalau bisa Tafid Hafalkan Al-Quran Karena Itu tadi Al-Quran Kalau kita Baca saja Mencerdaskan Kalau apalagi Kita hafalkan Lagi lagi Itu menjaga Menjaga Diri Saya kira Itu Mudah-mudahan Ada di remaja Semuanya sehat Semuanya Belajar Bisa mendalami Al-Quran Dimanapun Berada Dan Bisa Mengamalkan Ajaran Islam Sebaik-baiknya Masuk Islam Sangat Kafah Alhamdulillah Terima kasih Pak Pak Kiai Yang telah Meluangkan Waktunya Dan berbagi Kepada kita Semoga Kita doakan Semoga Pak Kiai Keluarganya Disehatkan Allah Pak Kiai Diberkahi Hidupnya Semoga Rezekinya Juga lancar Segala macemnya Kita doa Terbaik Pak Kiai Lalu Untuk para pendengar Setia Daripada Podcast Terima kasih Telah Mendengar Daripada Podcast Terima kasih Juga nih Podcast Daripada Sini Armi Selanjutnya Terima kasih Dari kita Untuk kalian Yang telah menonton Kita Daripada Moderator Pamit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh